Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Nonsa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Perintah Kelurahan Kalanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalia telus bergenergi dengan usur lembaga yang ada di wilayahnya. Salah satunya dengan kelompok wanita tani atau KWT Lestari Soargi dan para kader PKK. Perlu diketahui keberadaan KWT bisa menjadi sebuah inspirasi bagi para wanita lain terutama yang berada di tengah perkotaan. Dalam upaya percepatan peningkatan perekonomian masyarakat dan kesintahan masyarakat. Di Kelurahan Kalanganyar khususnya saya akan mempersapukan antara kader PKK Kelurahan Kalanganyar dan ibu KWT yang ada di wilayah Kelurahan Kalanganyar. Nah, dengan kegiatan-kegiatan PKK dan KWT sendiri, walaupun sejauh mana? Nah, Alhamdulillah kalau saya membina KWT khususnya kelompok tani wanita yang ada di Kelurahan Kalanganyar sudah berjalan bancar. Dan kalau melihat dari PKK segini, makanya saya akan berdayakan dan kita sama-sama menjalin silaturahmi dan sinergitas antara KWT Kelurahan Kalanganyar dengan ibu PKK kader yang ada di wilayah Kelurahan Kalanganyar. Terkait untuk program-program PKK sendiri yang ada di Kelurahan. Alhamdulillah saya menjalankan tutupoksi PKK yang terutama POKJ3, yaitu tentang penghijauan. Di sana dikarenakan Kelurahan Kalanganyar tempatnya pertanian, maka saya akan mengangkat penghijauan yang akan dikelola oleh ibu-ibu PKK dan bersamaan dengan ibu KWT Sawagi Kelurahan Kalanganyar. Terakhir untuk harapan kedepannya untuk PKK dan KWT. Alhamdulillah pada kesempatan ini khususnya yang dibina oleh saya sebagai Lurahan Kalanganyar, Alhamdulillah kondusif. Dan kita bersama-sama antara PKK dengan ibu KWT yang ada di Kelurahan Kalanganyar akan membangun suatu tanaman dan memberikan tanaman terutama di bidang tanaman obat keluarga dan putuk toga. Sudah mengadakan program kegiatan menanam tanaman yang datang kebahan, saya sedang membimbing Ketua PKK untuk menanam tanaman. Kita sudah membimbing Ketua PKK untuk menanam tanaman di depan Kelurahan Kalanganyar ini. Apa harapannya? Harapannya supaya keindahan di depan Kelurahan itu bisa lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.